Ratusan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Raya, Penjaringan Jakarta Utara, Selasa Dinihari, 11 Desember, Ludes, Dilalap, Sijago Merah. Kebakaran besar ini membuat warga yang sedang tertidur lelap, terbangun dan panik sambil berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Menurut salah satu warga, Dani, 28 tahun, akibat besarnya tiupan angin, api dengan cepat melumat ratusan rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu dan bahan yang mudah terbakar. Petugas DPK Jakarta Utara yang terlambat 20 menit sampai lokasi kejadian mengerahkan 25 unit mobil pemadam. Hingga kini petugas dari Polsek Penjaringan masih menyelidiki penyebab kebakaran besar tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Utara, Novriyaji, Poskota TV melaporkan.